Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama dengan gue Saifu Wong Di channel youtube yang selalu memberikan referensi seputar wisata, hotel dan vila-vila yang mungkin cocok untuk menjadikan tujuan destinasi liburan kalian Oke sebelum kita review lebih lanjut Jangan lupa buat kalian yang baru gabung di video ini Untuk klik tombol subscribe dan lakukan loncengnya Bisa kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar wisata dan tempat hit lainnya Jika kalian suka dengan video ini klik like Dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Hai Assalamualaikum Balik lagi dengan channel Saifu Wong Kita masih ada di Bogorny Hari ini ada kesempatan kita akan staycation di sebuah hotel Hal yang sangat menarik Lokasinya sangat strategis Berada di pusat kota Dekat kebun raya Dekat tempat shopping Dekat tempat kuliner Ini dia nama jalannya Ya tepatnya Lokasinya di Jalan Surya Kerencana nomor 132 Kabupaten Bogor Daerah ini merupakan serta utama dari kota Bogor Kalian bisa lihat sendiri Kalau pagi hari Daerah sini begitu ramai Selain terdapat pasar tradisional di daerah sini Toko-tokonya menjual beraneka ragam macam kebutuhan keluarga Mulai dari toko pakaian, buku, makanan, elektronik Bahkan kafe juga banyak di daerah sini Kawasan ini terkena dengan nama Pecinan atau Chinatown ya kota Bogor Karena terat dengan etnik Tiongha Maka terlihat dengan ornemen-ornemen lampion dan warna merah Menghiasi di sepanjang Jalan Surya Kerencana ini Sangat menarik bukan? Dan ini dia, saya sudah berada di depan hotelnya Nama hotelnya Belva Huis Langsung saja kita lihat seperti apa di dalamnya Dari segi eksterior sih bangunan hotel ini terlihat Seperti bangunan modern minimalis Setelah kita masuk Kita akan dihadapkan dengan meja resepsionis langsung Oke, kita lakukan check-in dulu, reservasi dulu Sembari kita menunggu administrasi dan reservasinya Untuk mendapatkan kamar, kita lihat-lihat dulu nih interiornya seperti apa Di sini banyak ornemen-ornemen dan aksesori Serta furniture yang terbuat dari barang-barang lama, barang-barang lawas Di ruangan depan ini juga terlihat ada kafe dan restonya Jadi, resepsionis lobby menjadi satu kesatuan Dengan kafe dan restonya Oke, setelah kita urus administrasinya selesai Kita akan jalan-jalan dulu, room tour dulu Ke dalam kamar kita Kita akan melihat seperti apa Kamar yang akan kita inap Namun, sebelum ke kamar kita Saya akan mengajak jalan-jalan dulu Melihat kamar yang menjadi andalan di Hotel Befaui sini Kalian penasaran seperti apa? Kamarnya ada di lantai 2 Jadi, kita akan menyusuri Terlihat tadi melewati lorong-lorong Koridor Kemudian kita akan menaiki tangga Ke atas menuju lantai 2 Dan di sini juga Saya dipandu oleh rekan saya Staff Hotel Yang begitu ramah Melayani saya Untuk room tour ke kamar ini Sebelum kita masuk ke dalam kamarnya Kita akan melihat pintu kaca Dan akses pintu Dan di sini Saya akan mulai melihat Kamar pertama Seperti apa Kunci pintunya masih menulang Memberikan kesan Saya akan lawas Di sini terlihat Ruangannya buruan hijau Luasan ruangan ini Kisaran 16 meter persegi Pemasangan keramik etnik Memberikan kesan Ruangan ini Sangat hangat Tempat tidur King Stice Cukuplah untuk berdua Penambahan wallpaper Serta Ambalan kayu Berupa jendela Sangat menarik Kamar mandinya terlihat modern Lengkap dengan Shower Washtafelnya Dan kloset duduknya Dan ini Kamar kedua kita Temanya beda lagi Dingdingnya Berwarna krem Dengan Ornament wallpaper Berbunga-bunga Fasilitas masih sama Fasilitas masih sama Dengan gaya retro Dengan gaya retronya Terbagi atas dua toilet Cowok dan Cewek Kesannya Sangat menarik Oke kita lanjutkan ke kamar berikutnya Ini merupakan kamar Etik yang ketiga Dimana Kamar ini Double bed Dan luasannya Kisaran 20 meter persegi Lengkap dengan Furniture Televisi Serta Kamar mandi Ya agak lapang Showernya Washtafel Kaca cermin Dan toilet duduk Oke guys Tadi adalah Liputan tiga kamar Yang VVIP Di Belva Whis ini Sangat etnik Kental dengan Vintage Dengan gaya Retronya Kalau kalian ingin Reservasi Silahkan Hubungi Hotel Belva Whis Nanti saya akan Cementungkan Di deskripsi Nomor teleponnya Harganya Gak terlalu mahal Dengan fasilitas Yang ada Kalian hanya Berjapat Meromboh Kocek 400 ribuan Yang kalian Lihat ini Resto di lantai dua Samping Dekat kamar Yang kita Barusan kita ulas Untuk review Restonya Kita pending dulu Kita sekarang Akan lanjutkan Ke kamar kita Dimana kita Akan menginap Kita akan Review dulu Kamar kita Seperti apa Kalian Pantengin terus Ini dia Nomor kamarnya Kamarnya Terletak di lantai satu Assalamualaikum Kita akan Melihat nih Dalamnya Seperti apa Lantainya Keramik etnik Tempat tidurnya King size Cukup untuk berdua Pintu sliding Menuju Kamar mandi Sangat Keren Dan menarik Washtafel Kaca shermin Toilet duduk Gantungan handuk Serta Shower Lengkap dengan Air panasnya Dan Tersedianya Dan tersedianya Sabun Sikat gigi Dan shampoo Dan ini Tempat tidurnya King size Ruangannya tidak begitu luas Hanya kisaran 12 meter persegi Namun Fasilitas yang ada Berupa TV Air mineral AC juga Ada Meja Kursi Tempat sampah Dan ada sandal juga Oke guys Kita lanjutkan Kita mereview Resto cafe nya Seperti apa Disini Kalian Melihat sendiri Ada Coffee bar Yang minimalis Dan sangat menarik Terbuat dari Kayu Belanda Dimana Sampingnya Anda akan melihat Ruang makannya Dengan penataan Meja Dan Kursinya Yang sangat rapi Lantai keramik Etniknya Serta Bukaan-bukaan Jendela dan Pintu Yang sangat Vintage Kalian akan Merasakan Sensasi makan Di rumah jadul Ini dia Roti Yang disajikan Oleh Belva Whis Kalian bisa memilih Mau roti Seperti apa Makanan snack Seperti apa Dan ini dia Menu utama Dari Resto nya Mereka Menyajikan Makanan snack Yang beraneka ragam Kalian bisa Pilih Dan kalian bisa Sesuaikan Dengan budget Kalian Makanannya Baranek ragam Bukan Dan harganya Gak variatif Kalian Kalau mau nongkrong Disini Ajak teman-teman Kongkong Dengan suasana Etnik Retro Dan Vintage Asik Banget Ayo buruan Nongkrong Bareng Disini Ayo kita lanjutkan Setelah kita Nongkrong Dan kita Menikmati Makanan hidangan Coffee Setelah snack Kita akan Melihat Lihat lagi Ruang Sebelahnya Seperti Apa Dan Ornamen Ornamen Seperti Apa Dimana Disini Ornamen Aksesoris Yang Dipajangkan Di Dinding Cafe Ini Sangat Menarik Terlihat Barang-barang Lawas Ada 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 Lembaran Koran Lawas Yang Dibingkai Di Dinding Sehingga Menarik Untuk Dilihat Ada Beberapa Foto Zaman Dulu Dibingkai Rapih Diletakkan Di Dinding Ruang Resto Ini Dan Menambahkan Suasana Menjadi Lebih Vintage Lebih Berasa Zaman Dulu Oke Kita Lanjutkan Kita Menuju Area Belakangnya Disini Ada Washtuffle Dengan Cerminnya Serta Area Terbuka Hijau Berupa Taman Lengkap Dengan Toilet Ini Merupakan Fasilitas Buat Para Pengunjung Resto Setiap Koridor Di Hotel Befawis Ini Diberikan Sentuhan Sentuhan Yang Menarik Di Antaranya Perabotan Mesin Jaib Yang Lawas Serta Gitar Yang Dipajang Di Dinding Memberikan Kesan Yang Vintage Pemasangan Keramik Etnik Sangat Pas Di Koridor Hotel Ini Dimana Memberikan Kesan Sangat Vintage Letakkan Barang-barang Etonik Seperti TV Radio Serta Gitar-gitar Lawas Memberikan Kesan Bahwa Ruangan Hotel Ini Berasa Retro Oke Oke Guys Kita Lanjutkan Ke area Berakang Ada Apa Di Sana Kita Akan Melihat Beberapa Pintu Dari Kamar-kamar Hotel Ini Dimana Koridor Ini Merupakan Koridor Yang Sangat Menarik Juga Disini Ada Ruang Terbuka Hijaunya Lengkap Dengan Kursi Meja Tendanya Area Belakang Ini Juga Terdapat Kamar-kamar Tipenya Kurang Lebih Sama Dengan Tipe Yang Di Depan Tadi Namun Area Belakang Ini Sangat Menarik Disini Kalian Bisa Nongkrong Ngovi Santai Di Taman Ini Sambil Melihat Kolam Ikan Dengan Mendengarkan Suara Gemiri Cika Akhirnya Sudah Senang Malam Hari Hotel Belva Huis Ini Semakin Menarik Dimana Lampu-lampunya Mulai Dinyalakan Memberikan Kesan Tambah Romantis Dalam Ruangan Sekarang Saya Mencoba Kelantai Dua Dan Melihat Situasi Keadaan Pada Malam Hari Dimana Disaat Lampu-lampu Dinyalakan Bagaimana Suasananya Seperti Apa Disini Kalian Tetap Akan Melihat Barang-barang Tua Diletakkan Di Pojokan Sebagai Aksesoris Dari Hotel Ini Di Saat Menjelang Malam Lampu-lampu Mulai Dinyalakan Koridor Ini Pun Menjadi Menarik Bukan Di Ujung Koridor Ini Kalian Akan Melihat Resto Cafe Lantai 2 Belva Whis Yuk Kita Lihat Seperti Apa Setelah Lampu-lampu Dinyalakan Dimana Suasananya Lebih Menarik Bukan Hari Sudah Menjelang Malam Kita Akan Lihat Eksterior Terluar Dari Hotel Befahuis Kalau Malam Setelah Lampu-lampu Dinyalakan Seperti Apa Jalan Utama Surya Kencana Pun Semakin Menarik Dengan Lampu-lampu Lampion Menyala Menambah Kemerihan Di Jalan Ini Semakin Malam Suasana Di Jalan Surya Kencana Ini Semakin Ramai Jalan Surya Kencana Ini Terkenal Dengan Kulinernya Matanya Disini Kalian Enggak Perlu Khawatir Kalau Menginap Di Belfahuis Semakin Malam Semakin Lerut Para Pedagang Semakin Banyak Menyajikan Makanan Di Malam Hari Diantaranya Ada Sotok Huning Khas Bogor Kemudian Ada Angkringan Dan Aneka Ragam Makanan Jajanan Pinggir Jalan Lainnya Pokoknya Oke Oke Guys Malam Semakin Larut Perut Sudah Kinyang Tadi Sudah Kuliner Saatnya Saya Kembali Ke Hotel Dan Isi Rahat Dan Sekaligus Saya Pamit Terima Kasih Yang Sudah Menonton Haturnuhun Kasadayana Sudah Menyaksikan Liputan Hotel Kali Ini Akhir Kalian Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Next Video Bye Bye